Menteri Pemuda dan Olahraga di Arena Pemusatan Latihan Nasional PB Popsi. PB Popsi menyiapkan 6 atlet terbaik untuk berlaga di nomor pertandingan pool, snoker, dan kerom pada Pesta Olahraga 2 tahunan, multi-event terakhbar se-Asia Tenggara edisi ke-32 itu. Targetnya, pebiliar andalan merah putih membawa pulang medali emas, mengharumkan nama Indonesia. Jadi yang saya lihat memang PB Popsi ini di tangannya Pak Harita ini dipegang dengan sangat dingin. Jadi memang saya lihat persiapan atlet-atlet yang akan dikirimkan itu juga sangat maksimal. Jadi kita sangat berharap target-target medali emas dari PB Popsi ini tercapai semua. Tadi saya sudah sampaikan, tadinya kan nggak dikirim 6. Jadi dikirim 6. Jadi harus semangat dan membawa nama baik merah putih. Dan yang paling penting, seperti kata Pak Hari, biliar itu tidak hanya fisik, tapi lebih banyak di permainan mental dan hati. Jadi tenangkan hati dan banyaklah nafas-nafas yang panjang. Enam atlet terbaik Indonesia yang akan berangkat, Feri Satriadi, Ismail Kadir, Johnny Chandra, Hero Wanto, Dendy Kristanto, dan Gabi Adi Wibawa Putra. Mereka terpilih dari seleksi nasional PB Popsi yang diikuti 32 atlet pilihan, yang telah memenuhi persyaratan yaitu telah memenangkan medali emas pon, medali emas kejurnas, dan jumlah poin ranking nasional. Atlet-atlet tersebut disiapkan di pelantas dengan fasilitas dan pelatihan terbaik PB Popsi yang mendapat pujian dari Sif The Mission, CDM, SEA Games Kamboja 2023. Persiapannya baik, jadi kami ada seleksi, dan setelah seleksi, kemudian mereka latihan, sudah cukuplah menerima latihan. Jadi kami bersiapkan secara matang, dengan baik, lihat itu kuncinya satu, berogis sedikit sudah bisa menerima semua. Jadi kami sangat berharap mereka nanti bersisten di luar situ. Saya optimis, mudah-mudahan optimis tentu. Latihan terus, siapkan peranggilan teknis yang baik, stamina yang baik, sampai bisa mencantikan kejuran, jadwal stamina dan jadwal mental, untuk bertarung. Aryobimo Nandito Aryotejo dan Haritandu Sudibyo akan terus bersinergi membangun ekosistem sport industri di Indonesia, menyejahterakan atlet, memajukan olahraga nasional.